Musim bersepeda Musim bersepeda membuat sejumlah orang mengalami banyak kejadian menarik. Antara kejadian menyenangkan, menakutkan, bahkan ada yang memalukan. Bicara soal hobi bersepeda alias Gowes, pengalaman pria di Malaysia ini bisa jadi pelajaran. Pengalamannya yang dia bagikan di Facebook itu menjadi viral di negeri jiran dan membuat banyak warganet tertawa geli. Ada pun pria yang mengalami kejadian memalukan ini bernama Moharbi. Moharbi memang sejak dulu hobi bersepeda. Ia biasa menempuh berpuluh-puluh kilometer bersama sepeda balap kesayangannya. Suatu hari selepas Hari Raya Idul Adha 2020 dia berinisiatif menyalurkan hobinya Gowes menelusuri jalanan Malaysia. Hingga tibalah ketika ia menuju rute Kuala Terengganu. Kejadian ini mungkin tak bisa ia lupakan seumur hidup. Di tengah perjalanan, Moharbi merasa perutnya lapar. Maklum menurut dia, terakhir kali makan malam sebelumnya pukul 21 malam waktu setempat. Sementara itu ia sudah menempuh perjalanan sekira 70 kilometer. Dengan perut keroncongan, Moharbi pun mencari rumah makan untuk singgah dan mengisi tenaga. Karena lapar, pikirannya saat itu diakui Moharbi cukup kacau. Tentu saja pikiranku agak kacau. Sepertinya ada warung makan di seberang jalan. Saya berbalik dan langsung pergi ke sana. Ada dua wanita di dalamnya, seorang anak dan seorang pria terang Moharbi. Ia juga melihat nasi daging di atas meja yang ia pikir itu adalah dagangan. Menurutnya lagi, suasana rumah itu seperti warung makan pada umumnya. Moharbi dengan percaya diri kemudian memesan menu. Setelah memesan menu, ia lantas menikmati hidangan seperti biasanya. Setelah hidangannya habis, dia berniat membayar nasi yang telah habis disantapnya. Namun alangkah kagetnya dia ketika hendak menyodorkan uang, ia diberitahu kalau di situ bukanlah warung makan. Namun kejadian yang menimpannya ini, bagaimanapun membuat dia merasa malu luar biasa. Moharbi menambahkan, dia mengira rumah itu adalah kedai karena dapur rumah dibuat terbuka di halaman. Lebih meyakinkan karena dia melihat beberapa orang sedang makan sementara seorang wanita tua mengambilkan makanan seperti halnya pelayan. Ia baru tahu jika beberapa orang yang dikiranya pelanggan ternyata adalah anak-anak dari pemilik rumah dan tetangga mereka. Moharbi lalu menyebut beruntung orang Melayu terkenal ramah kepada tamu yang meminta makanan. Mereka sudah terbiasa menerima orang yang minta makan dan menggratiskannya. Terima kasih telah menonton!